Dropping 6 ton minyak goreng curah di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu Pagi di serbu ratusan pedagang. Antrian semakin parah karena mobil tangki minyak datang terlambat lebih dari 3 jam jadwal. Antrian pedagang dan ratusan jerigian ini mengular di area parkir Pasar Legi, Ponorogo sejak Rabu Pagi hingga siang, menunggu pengiriman 8 ton minyak curah yang dijanjikan pemkap setempat. Para pedagang ini rela meninggalkan lapak mereka demi mendapatkan antrian jatah pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.500 per kilo. Setelah melor selama hampir 4 jam, mobil tangki pun tiba dengan hanya membawa 6 ton minyak curah yang dijual khusus untuk para pedagang pasar. Masing-masing pedagang mendapatkan jatah 20 hingga 50 kg minyak goreng curah untuk dijual kembali. Meski jumlah pengiriman lebih sedikit dari yang dijanjikan sebanyak 8.000 kg, Dinas Perdagangan Ponorogo memastikan stok minyak curah melimpah hingga beberapa hari ke depan. Perhari ini penjualan yang biasanya itu Rp11.750 itu juga akan menjadi naik seperti HNT yang ditentukan oleh pemerintah pusat, itu pernah diketahui. Yang ketiga, dropping minyak ini untuk pedagang dulu agar bisa merata, pedagang bisa melayani konsumen di mana tempat dia kerja. Kalau ini minyak curah ini, kalau droppingnya langsung ke konsumen, kita akan kesulitan. Maka droppingnya ke pedagangnya dulu, pedagang baru dijual ke konsumen. Selain pendataan lengkap, para pedagang yang berhak mendapatkan jatah pembelian minyak goreng curah ini juga diwajibkan mengisi fakta integritas, berisi tentang harga jual dan tidak melakukan penimbunan. Tim Liputan Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur